Intro Halo, kembali lagi di channel Banteng Mas Hari ini kita kedatangan satu Fortuner Cuman ini Fortunernya udah facelift 4x4 dan non-GR Kenapa non-GR? Karena ini mobil mau dipersiapkan untuk overland Kalau bisa dilihat diatas udah pake tenda dari James Barut Nah ini masalah kaki-kaki Hari ini mau di total abis Mau dirubah abis, dimodifikasi abis Untuk ngejar performance untuk overland biar lebih nyaman Apa aja yang dipasang? Yang pasti Superbowl Purarem Sama TJM Pace Jadi ini udah paket lengkap Untuk masalah suspensi kaki-kaki Udah diganti semua langsung untuk pake yang the best Untuk pelek sama bannya juga ganti Pake method racewheel sama bannya BFG dong Ntar kita lihat hasilnya kayak gimana Ini kita lagi proses pembongkaran bagian depan Ntar kita lihat capnya juga kayak gimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah kepasang shocknya! Mau dites dulu sama orangnya Suspensinya seberapa nyaman Ntar kalo misalnya kurang atau perlu penambahan untuk swabarnya baru ditambahin Ini udah pre-assembled Jadi dari si fabrik udah jadi kayak gini Ini kan coilover Upper armnya kita harus ganti Kalo misalnya kita mau travel yang maksimal Sebenernya pengisah pake standar Cuman kalo standar itu Dia akan posisinya seperti ini Agak turun Jadi ntar kalo ini kita dongkrak Si super pro nya ini akan lurus Jadi dia punya derajat caster nya itu akan lebih bagus Adjustment nya di TJM Pace ini gampang banget Jadi cuman ada dua knob yang perlu diperhatiin Cuman yang di bagian reservoir Sama yang di bawah sini nih Di bawah shock Ini tinggal diputer Dua-duanya juga tinggal diputer Ada 8 klik Dari nomor 1 sampe nomor 8 Yang 1 paling empuk Yang 8 paling keras Ntar kita setting sesuai dengan kebutuhan customer nya Ini tinggal lanjut ke bagian belakang Shock sama pair Untuk ban sama pelak nya bisa lihat disini Ini pake Metode 316 Warna titanium Sama bannya BFG 275 65 KO2 All train Jadi di size yang ini Tadi awalnya tuh customer nya bingung Antara mau di lift kit apa engga Dengan ukuran ban seperti ini Ini ban 32 Kalo ga di lift kit Akan sedikit mentok di bagian plastik depan Cuman kalo di lift kit akan aman Balik lagi Sesuai kebutuhan Kalo misalnya mau tetep keliatan looks Bodinya bagus Gede Bannya pake size yang ini Kalo misalnya mau untuk Nyaman ga lift kit Size di bawah ini Jadi 265 65 Tungguin bentar lagi Belakang udah mau jadi Ntar kita tinggal test puter Cobain kenyamaninnya kayak gimana Baik Bagraf Gede 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 Bering Gede Gede In Gede selamat menikmati jujur ini keren banget, jadi waktu udah kepasang, kemarin kita ngetes sama customernya, sebelum di lift kit kita ngetes dengan ban yang ini nih, cuman kendalanya itu di bagian sini, plastik inner fendernya dalam sini tuh mentok sama ban kalau belok full, kalau udah di lift kit ini aman, jadi balik lagi untuk kompensasi di ukuran 275-65 ini, kalau gak mau lift kit sebenernya bisa masuk, cuman agak sedikit gesrot kalau di belokan patah kalau buat saya pribadi gesrot-gesrot kayak gitu sebenernya gak terlalu ngefek yang penting tuh mobilnya tetep keren kalau gak mau gesrot bisa pake size yang dibawah ini 265-65 metode yang kita pake kali ini MR316 warna titanium gloss jadi kalau buat kalian yang mau pake ukuran ban ini, sebisanya jangan ambil Fortuner yang GR, karena kalau GR pake ini otomatis akan mentok di bagian body kit depannya, jadi harus dipotong kalau biasanya kan customer gak mau dipotong tuh bannya cuma bisa pake di 265-65-18, itu maksimal jadi ban 31, kalau ini karena di lift kit jadi sebenernya lucu ya, kalau misalnya GR kita lift kit kita pakein ban gede agak lucu juga, karena gondrong ada body kitnya jadi kalau misalnya mau beli Fortuner coba dipikir baik-baik kalau mau keren, gaya-gaya overland mendingan ambil yang non-GR mudguard belakang harus lepas, karena kalau untuk kita naik dengan pelek standar, kita naikin satu size naik aja, ininya geserot, jadi kita harus lepas fitmentnya ini belum kita jalanin baru selesai pasang semua abis ini kita mau tes muter ini kita mau cobain pertama kalinya jadi setelah pemasangan, belum disetting belum dirubah-rubah kita tes muter dulu kenyalnya enak ya, kalau TJM pace itu jadi dia nggak berasa keras seperti keras, tapi firm untuk baru biasanya butuh waktu sekitar 1-2 bulan buat break in, jadi ntar abis itu baru kita bisa setting shocknya lebih maksimal lagi masih empuk dan masih stabil juga jadi kalau misalnya nextnya mau di upgrade, tinggal ganti sway bar depan sama belakang halo, hari ini gue udah sama Pak Indra yang punya mobil Fortuner kita mau nanya-nanya dikit nih kenapa akhirnya untuk kebutuhan overland itu pilih mobilnya Fortuner sama pembaraan-baraan yang diganti apa aja dan kenapa ya awalnya sebenarnya gue pilih Triton bro jadi misi-misi Triton karena gue pengen overland, terus gue bisa camping bisa bawa barang banyak tapi pesen 4 bulan nggak dateng akhirnya udah gue ganti, gue cancel gue coba Hilux karena gue denger Hilux tuh banyak banget variasi yang lo bisa taruh part-partnya banyak banget mau div, mau upgrade segala macen tapi sama makin lama susah juga nah akhirnya gue pikir-pikir buat nyaman juga anyway yaudahlah coba pake Fortuner dan Fortuner ready dan yang 4x4 jadi gue pilih ini karena kebutuhan gue lebih ke overland sih bukan ke overroad sebenarnya bawa keluarga juga soalnya bawa keluarga juga gitu sih bro jadi gue pilih itu nah gue kan banyak temen yang apa lebih expert lah ya di 4WD kasih masukan kalau lo overland terus bawa rooftop 10 sebaiknya di lift kit shocknya diganti ya gue tanya-tanya ya direkomendnya yang ada dua yang direkomend OME BP51 sama TGM nah gue pilih TGM sih ya karena kalau TGM karena bisa itu katanya diatur ya lebih gampang ya lebih gampang jadi jadi kalau kita ngomong kasarnya lagi keluar kota mau nyetting sendiri pun bisa kalau OME BP nggak bisa ya karena harus ya lo harus ngerti mekanik lah ya gitu ya minggu kemarin juga datang udah sempat nyobain juga di Hilux ya jadi sebenarnya kalau sesuai kebutuhan TGM PACE itu pilihan yang tepat banget betul dan ngomong kasarnya untuk jangka panjangnya investment juga ya kalau untuk shock yang reservoir ya gue rasa pas ya karena kebutuhan gue buat overland dan satu saat gue misalnya copot barang-barang gue bisa atur positivenessnya gitu jadi gue bisa ngatur sendiri kan bisa disesuaikan dengan kebutuhan mau overland atau mau dalam kota yes terus kenapa pilih metode racewheel bro nah ini ya gue rasa ya banyak sih pilihan sebenarnya cuma gue rasa metode tuh yang paling menurut gue eye catchy sesuai dengan ini apa namanya taste gue gitu keren ya keren kemudian simple modern dan menurut gue cukup klasik lah ya jadi timeless timeless menurut gue modelnya kalau boleh dilihat di website sebenarnya gak banyak ya gak banyak dan modelnya sebenarnya itu-itu doang tapi kalau udah pake method biasanya tuh gak bosen-bosen sama pelak sendiri bener kan dan gue gak suka yang rame-rame juga gitu dan ini menurut gue keren sih dan untuk method racewheel pun udah tested dan dipake di balap dakar sama speed offroad jadi udah gak usah takut kalau misalnya mau dipake untuk overland atau mau offroad ya ya mode capable dan emang sudah didesain khusus buat function itu next mau apalagi nih untuk gue bilang gini nah kan rooftop 10 udah gue mau bikin drawer sama depan sih bro gue rasa bumper ya bumper sama belakang karena gue sama istri gue suka naik sepeda jadi kayaknya perlu taruh jadi ntar kalau yang kita langsung kabarin bro Indra mau pake yang merek pihak untuk di rear barnya yes sway bar ada rencana iya nanti gue mau coba dulu nih ya kalau misalnya ternyata limbung-limbung perlu ya gue rasa pake ya jadi sebenarnya kita upgrade mobil itu lebih baik sesuai kebutuhan jangan karena ngeliat atau ini ya balik lagi ke function dan kebutuhan sama ban bro iya bannya ganti ya yang AAT yang all terrain jadi untuk segala medan gak usah ganti-ganti ban oke bro Indra thank you banget mampir kesini udah seharian disini nungguin yes ini udah mau beres kita tinggal setting coilovernya jadi sedikit munduk jadi ini kita bisa setting coilovernya untuk tingginya sama untuk settingan suspensionnya ini dipercayain ke kita untuk kenyamanannya ntar kalau kurang baru kita tinggal setting lagi thank you banget bro Indra thank you thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati